Dan Bili, Bro Bili yang tadi menyatakan Bapak Nabi Sub, Bapak Nabi Sub Bapak Nabi Sub Ya, Barusan juga dia mengatakan firman telah menjadi manusia Juga, ya Bro Bili pun tadi mengatakan Karena ini ayat-ayat andalan dari saudara kita Dari sebelah, yaitu dia Kristen Al-Fatihah Yang berkepanjangan dan tidak akan berhujung dari dunia hingga akhirat InsyaAllah, dan Allah pun kumpulkan kita Pada kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah Bersama pada Nabi Bersama pada orang-orang yang Allah kasihi Allah sayangi, Allah cinta, InsyaAllah Di bawah naungan Rasulullah Di mana tidak ada naungan selain daripada naungannya, InsyaAllah Amin, amin, Allahumma amin Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini Saya akan melihat sebuah video Di mana video ini mengisahkan tentang Perdebatan Islam Kristen Yang di mana dari pihak Muslim Ada Ustadz Yusuf Dan yang lain-lain Dan di pihak Kristen ada Nabi Suk dan yang lain-lain Tapi ternyata Orang-orang Kristen itu Kabur setelah mereka Ngotot dengan ayat-ayat yang mereka Sodorkan sendiri Oke, demikian kaum muslimin videonya Sampaikan untuk Nabi Suk dan Bang Billy Siap-siap Pamanda Jeffrey setelah ini Silahkan Lukas 2 ayat 11 Oke, bagaimana Anda meriletkannya Dengan Roman 14 ayat 9 Terus yang Roman 14 9 Pamanda Boy berkenan Untuk layar Layar officer Silahkan Roman 4 14 Ayat 14 ayat 9 Terus Masalah Isa Itu lahir di kandang domba Dari mana Anda tahu Dia lahir di kandang domba Sementara Alkitab Anda Jelaskan Dia di Balungan Balungan itu Tidak hanya ada kandang domba Ada kandang babi juga Ada kandang onta juga Ada kandang kuda juga Dari mana Anda menikapinya Kalau itu adalah kandang domba Ada ayatnya enggak Mohon dijelaskan Terima kasih Dibaca dulu ayatnya Abang Anda bukan penyembah Dalil Anda Mohon dibacakan dahulu Anda yang naikkan Naikkan dalil Dia yang harus membacanya Silahkan Ini tadi udah dibaca Yang Lukas 2 ayat 11 ya Telah lahirnya Tuhan Atau Kristus Di kota Daud Nah di Rumah 4 ayat 9 Sebab untuk itulah Kristus mati Supaya ia menjadi Tuhan Kapan dia menjadi Tuhan? Setelah dia mati Sementara di Lukas 2 ayat 11 Dinyatakan telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud Ini gimana Anda merilatkannya Kata Paulus Di Rumah 14 ayat 9 Ini dijelaskan Dia mati dulu Baru bisa jadi Tuhan Terima kasih Silahkan 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 dibahas Abang Dana Bisuk Halo Ya ya Abang Dana Bisuk Silahkan Ya ya Jadi gini Kita kan patokannya kan Yang tadi kan ada Apa namanya Lukas Di tiap Di Lukas Di Matius Semua kan dijelaskan Semua Jadi Itu kan Lukas itu kan Menceritakan Bahwa Yesus itu Lahir Di Bethlehem Nah Nanti kita kambil di Matius juga Itu juga Juga versi Tapi Pada intinya Esensinya semua Menyatakan Yesus itu Telah lahir Ya kan Terus Di sini Di Roma 14 ayat 8 Sebab jika kita hidup Sebab kita hidup Kita hidup untuk Tuhan Dan jika kita mati Kita mati untuk Tuhan Jadi baik hidup atau mati Kita adalah milik Tuhan Sebab Untuk itulah Kristus telah mati Dan hidup kembali Supaya ia menjadi Tuhan Baik atas orang-orang mati Maupun atas orang-orang hidup Di sini pengertian Bukan berarti Waktu Yesus Mati Baru dia jadi Tuhan Tidak Karena di Lukas 2 ayat 11 itu Malaikat-malaikat sendiri Udah memuji Yang di Lukas 11 Eh pada Lukas 2 ayat 11 sampai 13 tadi Disitu udah Malaikat-malaikat sendiri Udah memuji Tuhan Ya kan Nah gitu Jadi bukan berarti Yesus mati baru jadi Tuhan Enggak Karena Yesus itu adalah Sang firman Yang menjelma jadi manusia Kalau Tuhan Allah itu sendiri Ya memang tetap Ada di sorga Posisinya Jadi kita kan ada istilah Penggolah Pindah-pindah lah Alam 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 Pada Bapak yang barusan Juga dengan Bapak Nabi Sub Bapak Nabi Sub Bapak Nabi Sub Iya Barusan juga dia mengatakan Firman telah menjadi manusia Benar Ya Bro Billy pun tadi mengatakan Karena ini ayat-ayat andalan Dari saudara kita Dari sebelah Yaitu Tia Kristen Ada ayat andalannya Untuk menciptakan Yesus Sebagai Tuhan Dengan mengatakan Firman telah menjadi manusia Nah Firman telah menjadi manusia ini Apakah itu Firman Telah menjadi Yesus Atau apa Misalnya Boleh saya minta tolong Ayatnya mana Firman telah menjadi Yesus Jadi begini Pak Jeffrey Tolong dibuka aja ayatnya Itu Firman di ayat Saya minta Yohannes 1 dan 14 Yohannes 1 dan 14 Tolong dibuka Bukan ditampilkan Yohannes 1 dan 14 Jadi begini Agak susah kita untuk menjelaskan Begini Kalau pemahaman Begini Begini Saya tidak minta pemahaman Saya minta ayatnya Saya minta ayatnya Karena pemahaman Pak Jeffrey Bahwa Firman itu Adalah hanya berdalam Bentuk Saya tidak minta Bukan itu pemikiran saya Bukan begitu pemikiran saya Saya ini berbicara tentang ayat Dan saya akan tampilkan Ayat bahwa itu Tidak benar Gitu loh Oleh suafi itu Saya minta ayat Yang mengatakan Firman telah menjadi Yesus Saya tidak Saya tidak butuh Argumentasi disini Saya butuh Kita menampilkan Suatu data autentik Dari ayat Tapi harus tahu Rumusan Alkitab dulu ya Rumusan Rumusannya itu gampang Itu bahasa Indonesia Anda harus Lupa Rumusan Injil itu adalah Tulisan tangan Kesaksian daripada Murid-murid Sebentar ini kita baca ya Tak harus tahu rumusan Rumusan Pembicaraan Alkitab Ini rumusannya 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 Itu berbahasa Ini Ayat ini Saya tidak butuh Argumentasi Asumsi Tetapi saya membutuhkan Rumusan Injil Ditulis oleh Murid-murid Yesus Yang kedua Rumusan Rumusan Injil adalah Berbicara Soal Tentang Yesus Kristus Ingat Rumusan Itu ya Ayo Kita Bukus Artinya Begini Pamanda Jeffrey Abang Billy Mencoba Menyampaikan Kepada Kita Bahwa Ini Adalah Tulisan Orang-orang Tentang Baginda Yesus Dan tentang Tuhan Mereka Jadi bukan Bukanlah suatu Logos dari Tuhan Bukan Logos dari Tuhan Langsung Tapi catatan Manusia Zaman itu Murid Yesus Tentang Baginda Yesus Nah Jadi berarti Ini bukan Berarti itu bukan Firman Tuhan Tapi dari Teman-teman Murid Baginda Yesus Itu dicatat juga Silahkan Mari kita baca Ayat ini Siapa yang bisa Membantu Membaca Jika kedua orang ini Masih ribut Yang baca silahkan Berkenan Abang Zainal Arifil Membacakannya Atau Abang Sugito Silahkan Berkenan membaca Dengan Suara yang keras ya Silahkan Abang Sugito Silahkan Kanda Firmat itu Telah menjadi Manusia Dan diam Di antara kita Dan kita Telah melihat Kemuliaannya Yaitu Kemuliaan Yang diberikan Kepadanya Sebagai Anak Tunggal Bapak Penuh Kasih Karunia Dan Kebenaran Yang dimaksud Anak Tunggal Bapak Ini Firman Telah menjadi Yesus Atau bagaimana Saya minta Rumusan Penjabarannya Ini tuntutannya Billy tadi Jadi saya minta Rumusan Penjabaran Daripada Ayat ini Kan saya bilang Rumusan Injil Ada-ada Ditulis oleh Murid-murid Yesus Yang kedua Dia akan dijelaskan Rumusannya Ayat ini Bicara soal Tentuan Yesus Kristus Itu dulu Supaya kamu Paham Itu yang perlu Bapak Dia udah jabarkan Aduh Billy ini gimana Anda bisa Mari kita Mengarah kepada Rumusan Menurut kamu Dengan ayat Yang ditampilkan Ini Yang mengatakan Bahwa ini Firman adalah Yesus Dengan dasar Itulah Dikatakan Yesus adalah Tuhan Silahkan Dijabarkan Apa yang mau Dijabarkan Sudah jelas Sudah jelas Baik Kalau begitu Berjelas Saya meminta Untuk ditampilkan Matthew 1 Ayat 20 Silahkan Mohon Layar officer Matthew 1 20 Terima kasih Pak Mandaboy Layar officer Kita Bolehkah saya Bantu membaca Ya dengan Senang hati Bagus sekali Silahkan Jadi Ayat Matthew 1 Ayat 20 Tapi ketika Ia mempertimbangkan Maksud itu Malekat Tuhan Nampak kepadanya Dalam mimpi Dan berkata Yusuf Anak Daud Janganlah Engkau Takut Mengambil Maria Sebagai Istrimu Sebab Anak Yang Didalam Kandungannya Adalah Dari Roh Kudus Demikian Nah Ini Ini Jelas Mengatakan Dari Roh Kudus Bukan Dari Firman Silahkan Anda Terangkan Halo Dari 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 Billy Ata Siapapun Silahkan Menjawab Bahwa Ini bukan Dari Firman Tetapi Dari Roh Kudus Halo Jadi Apa Yang Anda Katakan Tentang Firman Telah Menjadi Manusia Itu Sebenarnya Itu Adalah Suatu Asumsi Yang Tidak Benar Karena Ini Disini Adalah Roh Kudus Yang Dapat Anak Yang Dalam Kandungannya Adalah Dari Ini Dari Roh Kudus Bukan Firman Baik Kita Lanjutkan Kepada Demikian Tadi Kau Musimin Dari Pihak Kristen Kabur Karena Memang Dari Segala Sesuatu Apa Yang Mereka Sampaikan Itu Adalah Semuanya Asumsi Dan Menur Hawa Nafsu Mereka Sendiri Mereka Selalu Berkata Harus Fahami Alkitab Fahami Alkitab Namun Ternyata Begitu Disodorkan Ayat Ayat Kitabnya Sendiri Mereka Tidak Dapat Berbuat Apa Dan Pada Akhirnya Mereka Kabur Kau Musimin Oke Demikian Saja Kau Musimin Yang Dapat Saya Sampaikan Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanallah Once again I